Intro Sebuah video segerombol pemotor mengacung-acungkan senjata tajam viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di sejumlah medsos tersebut, rombongan pemuda yang sedikitnya mengendarai enam sepeda motor secara ugal-ugalan dengan membawa sajam di jalanan yang sepi. Masing-masing motor ditumpangi dua orang. Dalam video, mereka yang membonceng sambil mengacung-acungkan berbagai senjata tajam dan pumpul. Ada yang menyeret gear sampai menimbulkan percikan api. Ada yang mengacung-acungkan celurit hingga botol. Netisans akan marah dengan aksi geng motor tersebut. Lewat medsos warganet meminta polisi bertindak. Video viral berisi geng motor sedang ngebut tersebut direkam di sebuah jembatan sungai Progo yang menghubungkan wilayah Serandakan, Bantul dengan Galur di Kulon, Progo, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Menyikapi unggahan tersebut, aparat kepolisian langsung bergerak cepat dengan menyelidiki pelaku yang ada di video. Tak butuh waktu lama, aparat kepolisian berhasil mengamankan seorang pemuda yang diduga anggota geng pelitih tersebut. Polisi juga memeriksa belasan pemuda lain yang terkait dengan pelaku. Pembawa celurit itu bernama YP 23 tahun berasal dari Kelurahan Depok, Kapanewon, Panjatan. Kita akan proses hukum terhadap pelaku sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, kata Kasubak Humas Polres Kulon Progo, Inspektur 1. Ini ngah Jeffrey dalam keterangan singkatnya via pesan pada Rabu 24 Desember 2020. Terima kasih telah menonton!